oke santai tetap santai mabro yoi oke kita kasih tropi biar aman sepasa wah nice banget mabro yoi yoi kenal lagi dia mabro hai wasap mabro, apa kabar semuanya halo mabro yoi jadi kali ini mabro oca bakal mau pake hogger nih mabro ya oke karena sebelumnya tuh di video sebelumnya oca melawan pro player malaysia banyak sekali yang nanya ya teachman atau gunsmithnya apa tuh yang oca pake ya sebenernya tuh buat senjata oca mabro oca maling senjatanya smoky ya oke jadi pas lawanan itu ya dia mati terus ada senjatanya mabro ya oke tapi oca ngerasain tuh kayak ya lumayan enak sih senjatanya ya jadi oca udah ini izin sama orangnya ya untuk oca pake settingannya dan membagikan ke kalian anjay oke mabro ya jadi yaudah yuk let's go kita langsung coba aja mabro ini enteng banget ya seriusnya nih attachment enteng dan menurut oca masih lurus-lurus aja ya wah gokil sih ini oca banget sih suka senjatanya enteng terus tembakannya atau recoilnya itu tidak terlalu bergetar ya masih lurus-lurus aja apalagi buat lembang jauh ini oca suka banget ya model yang begini mabro oke yuk let's go kita langsung main saja mabro tapi apa kita tes dulu ya kayaknya oca mau tes dulu deh di training mode ya kita bandingin attachment yang oca pake sebelumnya sama yang dari smoky ini mabro yang lumayan enteng ini ya ya oke let's go ya oke mabro ya jadi sebelumnya ini settingan yang oca pake holger ya mabro ya yang buat oca review di youtube konten kontennya sebelumnya nah ini emang recordnya mantep banget sih lurus parah mabro ya dan lurusnya banyak banget tapi ya movementnya itu ya buat nembak kanan kirinya muslimnya itu sangat lemot sekali mabro oke jadi ini bener-bener diperuntukkan untuk yang bener-bener support aja mabro ya oke akan mantep banget kan yoi nah perbedaannya nih mabro ya dari yang oca pake ini ini senjata yang ini mabro oke attachment ini ini entek banget parah mabro ya oca jadi kayak ngerasa wow lumayan juga ya mabro ya jadi untuk di segala mod itu kayak lebih lebih worth it mabro ya nggak perlu ganti-ganti attachment atau gimana gitu apalagi kalau main di S&D kan di S&D itu ya kita kan nggak perlu peluru banyak mabro nah ini pakenya peluru yang 35 mabro ya biar movementnya lebih cepet ADSnya cepet juga jatuhnya bisa dibikin apa ya ini dibikin ke soft travel atau modelan SMG ya mabro ya soalnya kan enteng mabro oke buat jauhnya juga worth it kok tuh kan masih worth it worth it aja nggak sih worth it banget sih mabro nah nice oke kita bandingin sama punya oca yang punya oca itu lumayan berat apalagi pas lagi ngeskop lama ngeskop ya oke nah tapi ya menurut aku juga kekurangannya kalau pake yang ini mabro movement udah oke banget sih tapi ya ini cocoknya buat bukan support full full support banget ya mabro ya karena nggak cocok misalnya buat ngespam 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 banget gitu loh karena pelurunya cuma 35 yang ini mabro ya oke yudah yuk let's go oca mau langsung main cranket mabro yo ya oke mabro udah di dalam game yuk let's go mabro ya langsung gas aja weh mati kamu ya tenang lah bro, tenang, tenang kok kita gak ada yang mau ngijok temen kita ya wah iya ya mabro wih, telurnya habis nah ini nih kekurangannya telurnya habis mabro wow, jam mati, tapi gak paham mabro, santai oke, santai tetap santai mabro yoi jakarsi ready mantep sekali mabro kita potong-potongin mabro ya ha, oca motongin malah mati mabro gak paham mabro mantap mantep jiwa oke, kita kasih tropi biar aman sempurna wah, nice banget mabro wah, nice banget mabro yoi yoi, kenal lagi dia mabro mantep mabro oca mau lewat sini deh oca mau lewat sini deh mantep mabro kan si FGO itu sudah ready nice mabro wow, cah mati hehehe, gak apa-apalah keluarkan cluster kita Anjay Mantap sekali Asyik paham Nice Gila yang tank banget kan Mantap Wah disitu dia Wah di wallbang Bisa di wallbang ternyata ya Asyik Wah mulain ya bocil-bocil persisit Keluar Vito gak tuh Wah gila Mabro Vito nice Disitu rupanya orangnya Masa Mantap mabro Wow Kalemin kalemin Oke mabro Waa Eh toksik banget dah Rengket Biasa Biasa bocil persisten Lihat nih boy Hogger tanpa persisten Bisa menang Wah mati Gila sih Gila sih musuhnya tryhard Bet dah Bet 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 tryhard ini mah Mana mabro musuhnya Oke sepertinya kita udah menang Oke sepertinya kita udah menang deh Hooray Go kill sih Keren kan Rasko nih bos Ya mabro Wih go kill sekali mabro Kita kasih like temen kita nih Karena bukan karena Oca doang mabro Temen kita juga jago ya The best Ya jadi ini attachment atau gun speednya mabro Asli mabro ini dibikin tenteng banget ya Tapi Tetap stabil gitu ya Oke banget sih Baralnya nih MIP light ya ADSnya jadi lebih cepet banget ya mabro Kalau kalian tau sendiri ya Tau kan tuh Settingan Oca Lota-ota Oca Holger sebelumnya berat banget Tapi ya Recall memang lurus banget Top banget ya Kalau buat jauh-jauhan Nah ini sih Ya Mene enak Recallnya enak juga mabro Jadi ini lebih stabil lah menurut Oca Nah ini perk disable nih mabro Ini kacau banget nih perk nih ya Bikin musuh jadi lemot itu juga ya Jadi ketika musuh jadi lemot Ya Otomatis peluru kita jadi masing-masing aja gitu ya Setelah perk disable mabro Penting juga nih disable Oke No stock ya Buat movementnya Oca doang serta aktifal Juga buat namanya Apa Buat cepetan ADS sama pelurnya Biar gak terlalu nyebar banget ya kan Amunisinya juga mabro Bener-bener semuanya ini movement mabro ya Bidain movement semua Cuman ya Mobility masuk Tauce ya Soal kecepatan-kecepatan Main coba perknya aja ya Oke Yaudah mabro Kayaknya gitu aja untuk video kali ini Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe Jangan lupa ke mabro Nyap See you mabro Yaudah Yaudah semuanya See you Next Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn